Menghormati agama orang lain yang Anda tidak percaya itu hanya mengakui eksistensinya bahwa Anda bisa hidup berdampingan dengan saya walaupun dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Itu artinya toleran. Itu artinya toleran. Ada tokoh yang mengatakan bahwa musuh terbesar Pancasila ya agama. Meskipun sebetulnya maksudnya tentu saja bukan itu. Terhadap pandangan minor tentang agama ini sebetulnya bagaimana? Umat Islam berkeakinan bahwa ajaran agamanya selalu sesuai dengan setiap tempat dan waktu. Dan karena waktu berubah, tempat bisa berubah, maka pasti rincian agama pun bisa berubah. Kita harus fahami begini bahwa perbedaan itu mutlak adanya. Islam kita di Indonesia bisa jadi beda dalam rincian dengan Islam orang Arab. Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medcom, saya sekarang berada di Pusat Studi Al-Quran. Saya akan menemui pendiri Pusat Studi Al-Quran, Profesor Dr. Quraish Shihab. Baru saja Profesor Quraish Shihab menerima penghargaan dari pemerintah Mesir. Penghargaannya adalah bintang tanda kehormatan pertama di bidang ilmu pengetahuan dan seni dari pemerintahan Mesir. Yang disenggarakan oleh Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir. Nah, kenapa Profesor Quraish Shihab mendapatkan bahargaan ini? Lalu apa inti pembicaraan Profesor Quraish Shihab selama di Mesir? Salah satu diantaranya katanya adalah tentang perlunya pembaharuan pemikiran Islam berikutnya. Seperti apa sih pembaharuan yang diharapkan? Termasuk perintilan-perintilan bagaimana? Nah, simak pembicaraan saya dengan Pak Quraish Shihab berikut ini. Yuk, ikuti. Sobat Medkom, bersama saya sudah ada Profesor Quraish Shihab. Dan sekarang saya ada di pusat studi Al-Quran di Ciputat. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat orang tubah saya selalu. Ya, itu selalu tampak lebih sehat ya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Dan kemarin beberapa hari sebelumnya kan perjalanan ke Mesir. Betul, betul. Untuk menerima penghargaan tentu saja. Sebagai tanda, bintang tanda kehormatan ya. Ya, saya ingin berkata, saya berangkat ke Mesir bukan untuk menerima penghargaan. Oh, bukan itu ya. Ya, mereka sudah rapat lama, putusannya sudah lama, tidak disampaikan pada saya. Kecuali Grand Sheik Al-Azhar telpon saya, tapi saya waktu itu masih di pesawat. Jadi, saya baru tahu setelah sampai di Cairo. Oh, gitu. Ya, jadi saya berangkat bukan dalam rangka itu ya. Saya berangkat dalam rangka menghadiri pertemuan ulama-ulama sedunnya, menyangkut pembaruan pemikiran Islam. Al-Azhar beranggapan bahwa saatnya sekarang ini lebih perlu dari masa-masa yang lalu kita meninjau kembali rincian, rincian, bukan prinsip, rincian ajaran-ajaran agama yang dicetuskan oleh ulama-ulama terdahulu sesuai dengan perkembangan masa mereka yang boleh jadi sedikit banyak, perkembangan itu sudah berganti dengan perkembangan kita sekarang. Sehingga ajaran-ajaran agama yang dalam bentuk rincian, hendaknya ditinjau kembali juga. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, jadi tinjauan itu sekarang begini. Ada prinsip, ajaran agama itu pada garis besarnya terbagi dua. Ada prinsip-prinsip yang tidak boleh diubah. Misalnya, Tuhan Maha Esa tidak bisa diubah. Ada hari kemudian, Muhammad SAW adalah akhir Nabi. Ini tidak ada perubahan. Tetapi dalam rinciannya, salah satu yang saya ingin beri contoh, menyangkut keputusan yang lalu, dulu ulama-ulama beranggapan perempuan tidak boleh berjalan sendiri. Sekarang, salah satu keputusan itu bahwa selama merasa aman, tidak ada gangguan, silahkan boleh berjalan sendiri tanpa ditemani. Jadi prinsipnya adalah kemerdekaan. Kemerdekaan, kemerasa aman misalnya. Iya, asal merasa aman. Nah, prinsip setiap rincian itu tidak boleh bertentangan dengan apa yang dinamai maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu tujuan kehadiran agama. Agama ini datang untuk memelihara agama itu sendiri. Sehingga kalau ada yang mengganggu dengan pemikiran-pemikiran yang meleset, harus diluruskan. Agama ini datang untuk memelihara jiwa manusia. Jiwa manusia, siapapun dia, muslim atau kafir, harus dihormati. Sehingga setiap pelanggaran terhadap hak hidup manusia terlarang. Karena itu ada tuntunan-tuntunan agama menyangkut ini. Agama datang untuk memelihara akal manusia. Sehingga misalnya dampaknya sekarang misalnya narkoba tidak boleh. Bahkan boleh jadi sampai kepada pemikiran sementara ulama, rokok juga tidak boleh. Ya kan? Dan praktekian di Indonesia sudah Muhammadiyah misalnya. Misalnya begitu. Itu kan perkembangan pemikiran, memelihara harta, memelihara kehormatan. Nah ini prinsip-prinsip yang tidak boleh diubah. Setiap pembaruan dalam pemikiran ajaran Islam tidak boleh melanggar kelima prinsip pokok ini. Jadi proses yang terjadi sekarang dianggap sudah perlu ada untuk... Sudah perlu ada... Sebenarnya Nabi sudah memprediksi sejak masa Nabi bahwa ada akan muncul tokoh-tokoh orang-orang yang memperbarui ajaran agama ini. Dan karena memang pada prinsipnya umat Islam berkeakinan bahwa ajaran agamanya selalu sesuai dengan setiap tempat dan waktu. Dan karena waktu berubah, tempat bisa berubah, maka pasti rincian agama pun bisa berubah. Rincian ya? Rincian. Rincian dan itu akan menyesuaikan dengan ruang dan waktu. Itu satu. Yang kedua, pembaruan itu bukan saja berarti mencetuskan sesuatu yang baru. Tetapi juga membersihkan pemikiran keagamaan yang telah ternodai oleh istilah saya itu oleh peradaban sekuler. Misalnya, kalau kita bisa contoh. Orang-orang di Barat, sementara orang di Barat, beranggapan bahwa Anda boleh mengucapkan apa saja. Anda baru dinilai ekstrim kalau memaki orang. Kalau dalam agama, menjaga perasaan orang itu seharusnya. Anda boleh memaki ajaran agama orang. Asal Anda tidak melakukan sesuatu yang melanggar hak asasi. Jadi buat kita, ini peradaban sekuler ini. Bisa juga, pemikiran itu lahir dari kelompok emosi keagamaannya terlalu meluap-luap. Ekstrim jadinya. Ekstrim, jadi ekstrim. Ini harus diluruskan. Salah satu dari keputusan kemarin itu berbicara tentang pengertian khalifah. Apa yang kira-kira, yang baru? Yang baru di situ. Sebenarnya bukan baru. Ini yang meluruskan apa yang itu. Ada yang berkata bahwa ketetapan hukum itu harus yang ditetapkan Tuhan. Manusia tidak boleh menetapkan hukum. Padahal kita ketahui bahwa manusia boleh menetapkan hukum asal tidak bertentangan dengan ini. Nah, ada faham-faham perut kan? Ya, betul. Ada faham-faham tentang hijrah. Yang disalahpahami. Kita ingin luruskan itu. Ada faham tentang ketetapan-ketetapan yang tidak tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi tidak bertentangan. Itu boleh-boleh saja. Jadi banyak hal yang ini. Ada menyangkut keluarga. Tentang usia perkawinan. Ada dibicarakan. Tentu sekarang usia itu atau syarat sahnya perkawinan itu perlu ditinjau lagi. Karena situasi sudah berbeda. Nah, praksisnya nanti seperti apa? Atau ini kan keputusan di Mesir yang Prof. Quresh ikuti. Lalu kemudian kira-kira kalau ini sudah menjadi keputusan para ulama, diseminasinya kira-kira seperti apa? Nah, itu dia. Diharapkan. Setiap, diharapkan ide ini tersebar luas. Itu yang pertama dulu ya. Ya, itu pertama. Baik melalui Anda. Ini sekarang ada media. Ataupun ulama-ulama yang hadir di sana. Yang menjelaskan kepada masyarakatnya. Menjelaskan kepada umum. Sehingga mereka dapat menangkapnya, dapat memahaminya. Lalu dipraktekkan secara benar dan baik. Itu harapan kita. Jadi memang, dalam dasarnya di sana, tetapi penyebar luasannya masih memerlukan waktu dan memerlukan effort yang cukup. Nah, sekarang kan tadi Prof. Kures dalam salah satu yang di sini peradaban sekuler, meluruskan, dan seterusnya. Kan banyak pula yang sekarang mulai membentur-benturkan agama dengan konsep-konsep yang sudah ada. Ideologi-ideologi yang sudah ada misalnya gini, Indonesia lah misalnya. Ada tokoh yang mengatakan bahwa musuh terbesar Pancasila ya agama. Meskipun sebetulnya maksudnya tentu saja bukan itu. Adalah agama yang seperti apa atau sekelompok kecil orang beragama. Nah, terhadap pandangan minor tentang agama ini sebetulnya bagaimana Prof? Pandangan minor tentang agama itu lahir dari kegagalan memahami agama. Bukan kegagalan agamanya? Bukan kegagalan, kegagalan memahami agama. Atau lahir dari praktek-praktek orang beragama yang tidak sejalan dengan tuntunan agamanya. Kalau agama itu sendiri pada dasarnya, saya tidak hanya ingin berkata Islam, tapi semua agama itu mendambakan perdamaian. Semua agama itu menginginkan agar manusia hidup harmonis, berinteraksi yang baik. Sehingga nilai-nilai yang mengandung, sehingga pandangan yang mengandung nilai-nilai ini tidak mungkin bertentangan dengan agama. Kecuali kalau agama disalahpahami, atau kecuali kalau itu dibenturkan dengan praktek-praktek keagamaan orang beragama. Di Eropa ada Islamfobia. Sebenarnya itu lahirnya bisa jadi kesalahpahaman mereka tentang ajaran agama. Dan itu kekurangan umat Islam, tidak mampu menjelaskannya. Atau boleh jadi karena praktek-praktek orang-orang yang mengatasnamakan dirinya muslim atau beragama. Tapi kalau agama itu sendiri tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin. Tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin bertentangan, maka bukan berarti dia bukan musuh dong sebetulnya bagi Pancasila. Benar-benar ada satu hal, ini kan Anda bilang akhir-akhir ini ada semacam riak-riak ya. Riak kecil ya. Saya ingin berkata begini, kalau Anda bertemu dengan seseorang yang wajar dipercaya, kemudian dia mengucapkan satu kata yang bisa memberikan interpretasi yang lain, maka jangan dulu tuduh dia. Tanyakan padanya, apa maksudnya. Sehingga menjadi jelas. Atau kalau tidak sampai tanyakan, bersangka baiklah padanya. Sehingga berikanlah penafsiran yang benar terhadap apa yang diucapkannya. Ada orang, saya pernah alami itu, ada orang yang mencari kesalahan di celah kebenaran apa yang diucapkan. Dia pelintir itu. Mencari kesalahan. Menjadi misleading. Menjadi misleading. Jadi konteksnya harus seperti itu. Nah, dalam konteks misleading, mencari kesalahan di tengah kebenaran, itu kan banyak sekali marak di era ketika media sosial sekarang luar biasa berubah. Hoax misalnya. Nah, prinsip-prinsip seperti ini, menghadapi situasi seperti ini bagaimana sih sebetulnya selama mandang? Iya, iya. Saya melihat begini. Yang pertama, kurangi bicara yang tidak perlu. Hindarkan telinga dari apa yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dan hindarkan jari-jari dari menari-nari di media, di HP. Itu akan berkurang. Tapi memang sudah ada keasikan dari kita untuk mendengar segala macam yang terdengar. Apakah itu penting atau tidak penting? Agama sejak semula berkata, kalau kamu menerima berita penting, selidiki. Kalau menerima berita tidak penting, acaukan. Tidak usah, iraukan. Tidak apa kepentingannya. Paling tidak, habis tenaga dan waktu Anda. Itu kalau tuntunan agama. Tapi kalau berita penting, selidiki. Tanya pada yang bersangkutan. Kalau tidak, bersangka baik pada orang. Jadi tabayun itu berita penting ya? Ya, yang penting. Inja akum naba'un. Inja akum fasikon bin naba'un. Kalau ada orang yang kamu curigai. Fasik. Fasik, maka. Dan membawa berita penting, maka tabayun. Cek, ingri cek. Artinya kalau berita itu sudah tahu tidak penting, ya berarti tidak perlu tabayun. Apa gunanya Anda tahu si A pakai baju kuning atau baju biru? Jadi itu kalau bukan domain publik, artinya domain private. Tidak perlu tabayun. Tidak harus. Sekarang kembali ke persoalan yang masih ada kaitannya dengan media sosial. Kan ajaran agama sekarang juga banyak dimunculkan di media sosial. Ada para kiai ulama kita yang bersekolah, ya istilah kata menuntut ilmu bersusah payah lah untuk mempelajari agama. Tetapi ada juga, maaf kata yang disebut-sebut misalnya sebagai Ustadz Youtube. Mereka-mereka yang menempuh jalan instan dan akhirnya diikuti oleh banyak. Nah terhadap yang seperti ini sebetulnya bagaimana? Saya ingin kita bersikap bagaimana sikap kita ketika sakit berkunjung ke dokter. Anda kalau sakit berkunjung ke dokter, ya Anda anggap dokter yang pandai atau tidak? Ya pasti. Pandai. Apa Anda akan berkunjung kepada orang yang bergelar dokter padahal tidak ngerti? Tentu saja tidak ya. Maka pilih-pilihlah siapa yang Anda kutip darinya pendapat agama. Jangan kutip pendapat agama dari orang yang picik. Jangan kutip pendapat agama yang merasa hanya dia yang benar. Karena bisa jadi pendapat agama itu bermacam-macam dan semua benar. Tuhan tidak bertanya pada Anda lima tambah lima berapa. Karena jawabannya hanya satu. Sepuluh. Yang Tuhan tanyakan sepuluh berapa tambah berapa. Bisa jadi begitu. Jangan mencari pengetahuan, apalagi pengetahuan agama, dari orang yang dikenal pembohong. Walaupun dia tidak berbohong dalam ayat dan hadis. Meskipun benar sekalipun. Meskipun benar sekalipun. Tapi kalau dia pembohong, bisa-bisa interpretasinya. Jadi pilih-pilih, pilih ustad, cari ustad yang benar. Kita di PSG sini ada salah satu bagian kita yang mengelola, menawarkan melalui media, cari ustad. Kita akan menawarkan pada saudara-saudara yang membutuhkan ustad, ini lho ustadnya. Ini lulusan ini, ini latar belakangnya, ini keahliannya, dan lain-lain sebagainya. Silahkan pilih. Semacam kurator kalau disebut. Iya, semacam. Begitu. Artinya kan kembali kepada soal literasi, bagaimana masyarakat meningkatkan literasinya. Kembali ke soal tadi, perlunya pembaharuan. Pembaharuan dalam Islam. Kan kalau untuk konteks Indonesia, beberapa kali kita sebut bahwa ada fase-fase pembaharuan. Misalnya, dan pembaharuan pemikiran Islam itu kerap kali mengguncang. Bagaimana kalau kita menghadapi situasi misalnya, disebut sebagai pembaharuan, tetapi hasilnya yang terjadi kemudian ada guncangan. Artinya ada yang salah. Salah dalam? Salah boleh jadi dalam ide pembaharuan yang disampaikannya. Boleh jadi dalam cara penyampaiannya. Boleh jadi dalam cara penerapannya. Karena itu, pembaharuan tidak bisa dilakukan kecuali orang yang faham. Orang yang tidak faham, apalagi dalam bidang agama misalnya, tidak faham seluk beluk ajaran agama, dasar-dasar agama, hadis-hadis dan sebagainya. Kalau yang tidak faham itu, boleh jadi bukan pembaharuan yang dilakukannya, tetapi perubahan. Dan kita tidak ingin ada perubahan. Perubahan dalam, atau merubah agama. Tidak, kita tetap itu, saya bisa beri gambaran, agama itu satu bangunan. Ada fondasinya. Rumah ini boleh jadi ada yang bocor, karena sudah tua. Saya tidak perlu mengubah fondasi. Saya tidak perlu mengubah dinding-dinding. Yang saya ubah, kasih yang baru untuk gentengnya yang bocor. Ada kayunya yang sudah tua. Masih kita pakai kayu itu, oh tidak bisa lagi. Kita ganti dengan kayu yang baru. Kita tidak mengubah fondasi. Kita tidak mengubah bentuk yang kita ubah, hanya yang rusak-rusak. Jadi pembaharuan pun... Pembaharuan pun tidak berarti merombak. Tidak. Kan kita pernah mengenal pada tahun-tahun awal, tahun 70-an ketika Cak Nur, almarhum Nurhalis Majid, perlunya pembaharuan pemikiran Islam yang kemudian sempat menimbulkan kegaduhan ketika ide misalnya sekularisasi yang kemudian dipahami. Seperti itu. Nah, pembaharuan semacam apa yang... Saya tidak ingin berkata atau kita sulit merinci ini benar atau tidak benar. Tetapi prinsipnya itu tadi. Selama, selama tidak mengubah fondasi ajaran agama. Dan selama apa yang dikemukakan itu tidak bertentangan dengan apa yang saya istilahkan, apa yang diistilahkan ulama maqasidus syariah. Tujuan kehadiran syariat, maka itu boleh-boleh saja. Walaupun boleh jadi ide yang Anda kemukakan itu karena lahir dari tempat di mana Anda berpijak dan melihat pada masyarakat di mana Anda hidup, boleh jadi itu tidak sejalan dengan pandangan muslim lain yang hidup pada masa lain atau hidup semasa dengan Anda tapi adat istiadatnya berbeda. Karena itu kita harus fahami begini. Bahwa perbedaan itu mutlak adanya. Islam pun dalam rinciannya bisa berbeda-beda. Islam kita di Indonesia bisa jadi beda dalam rinciannya dengan Islam orang Arab. Islam yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifa yang di Persia berbeda dalam sekian banyak ketetapan hukumnya dengan Islam yang diajarkan oleh Imam Syafi'i yang hidup di Mesir. Imam Syafi'i yang mengumumkakan pendapat waktu dia berada di Irak berbeda dengan apa yang dikemukkannya ketika dia berada di jadi satu tokoh bisa berbeda. Tergantung konteks ruang waktu. Bahkan bisa jadi tergantung orangnya. Dua Nabi, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman menghadapi satu kasus yang sama. Ketetapan hukum mereka berbeda. Artinya berarti perbedaan itu. Karena perbedaan itu bisa lahir dari jalan fikiran seseorang. Saya biasa dengan bergurau berkata begini. Kita boleh bergurau ya. Bulan puasa. Boleh mencium istri. Mencium ya? Mencium? Boleh. Boleh. Kalau ulama menjawab dua. Tergantung ya? Tergantung. Tergantungnya apa? Kalau Anda muda Anda bahaya. Tidak boleh. Kalau sudah tua boleh. Iya kan? Karena hasratnya berbeda. Hasratnya berbeda. Imam Ghazali beri contoh. Dua orang datang kepada beliau bertanya. Bolehkah saya berenang? Yang satu dikatakan. Kamu tidak. Kamu boleh. Kenapa? Pada saat yang sama. Pada saat yang sama. Terhadap orang yang berbeda. Terhadap orang yang berbeda. Kenapa? Kamu pandai berenang. Boleh. Ini tidak pandai berenang. Jadi ketetapan hukum bisa berbeda dalam suatu waktu akibat perbedaan orang yang bertanya. Jadi seperti dokter mentreatment penyakit. Seperti dokter mentreatment. Dan dokter bisa mengubah obatnya kan? Oh keadaanmu sudah begini sekarang. Saya ubah. Saya kurangi. Keadaanmu belum baik. Saya perlu tambah. Itu hukum. Jadi Anda jangan. Saya ingin pesan kepada mereka yang senang melihat Google. Mencari ketetapan hukum. Boleh jadi jawaban itu bukan itu jawaban yang benar untuk yang Anda cari. Jadi orang mencari pun tripennya juga beda-beda. Beda-beda. Jangan setiap dapat di buku lama. Oh ini begini. Lantas Anda katakan itulah hukumnya. Situasi berubah. Nah itu perlunya. Atau bukan hanya perlu. Itu keharusan adanya pembaruan. Keharusan adanya pembaruan. Oke. Nah untuk konteks saat ini. Keharusan pembaruan di perincian yang paling prinsip itu apa? Saya kira banyak tentu hal. Tetapi pandangan kita kepada keberagamaan. Itu salah satu ya. Ada orang misalnya sekarang yang menganggap bahwa kalau berbeda agama itu kita sudah tidak bisa bekerja sama. Sudah sampai seperti itu ya. Sampai seperti itu. Ada orang yang beragapan yang itu populer di tengah kita. Mengucapkan selamat kepada non-muslim. Haram. Dosa. Ya kan dosa. Ini kekeliruan dalam pandangan agama. Atau dalam keberagamaan. Siapa yang Anda hadapi itu boleh jadi saudara Anda seagama atau saudara Anda sekemanusiaan. Jangan pertentangkan antara keberagamaan dan kemanusiaan. Bisa dia bergandengan tangan. Jangan menilai bahwa menghormati agama orang berarti mengakui kebenarannya. Berbeda. Dua hal yang berbeda. Berbeda. Menghormati agama orang lain yang Anda tidak percaya itu hanya mengakui eksistensinya bahwa Anda bisa hidup berdampingan dengan saya. Walaupun dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Itu artinya toleran. Itu artinya toleran. Jadi dalam proses seperti ini kan sangat prinsip dan sekarang mulai banyak tumbuh di Indonesia. Yang kita tidak senang itu melihat misalnya ada tempat ditulis khusus buat muslim. Betul. Bahkan ada perumahan yang dibangun khusus buat muslim. Jalan khusus buat muslim. Jalan itu untuk umum. Anjing pun punya hak untuk berjalan di jalan kemanusiaan. Jalan kemanusiaan. Anjing juga punya agama. Jadi saya kira ini salah satu yang perlu kita luruskan dalam kehidupan beragama. Nah sekarang kan kita banyak. Di Indonesia kemarin kita baru saja kehilangan salah satu tokoh muslim. Gusola. Kita juga sudah kehilangan beberapa tokoh-tokoh pendahulu yang juga menjadi pelatuk bagi pembaharuan setidaknya. Apakah generasi level-level yang selanjutnya ini bagaimana? Kita harapkan banyak yang ini. Walaupun suaranya belum lantang. Hanya faktor suara saja ya? Faktor suara. Secara materinya sudah siap. Kita itu suara-suara yang tidak sejalan dengan tuntunan agama itu suara yang ekstrim itu cross. Yang ini redup. Kita ingin ini menurunkan tensinya. Ini meningkatkan. Tapi sebetulnya secara... Saya kira secara mayoritas kita masih... Busat-busat Islam sekarang masih... Masih Muhammadiyah masih sangat baik. N.O. masih baik. Wasliya. Semuanya masih baik-baik. Tapi memang ya apa kata orang. Sepuluh orang membersihkan, satu orang mengotori itu. Kalah yang membersihkan. Akan terlihat kotor. Akan terlihat kotor. Noda ya. Noda akan menodoh. Jadi artinya tidak perlu khawatir kita bahwa proses regenerasi... Insya Allah akan berlanjut. Insya Allah yang mendalami ilmu-ilmu agama Islam itu masih sangat terbuka. Masih kita punya pesantren-pesantren, kita punya lembaga-lembaga pendidikan. Walaupun banyak kekurangannya, tetapi kita tidak putus asa dari apa yang mereka lakukan. Oke, jadi tidak perlu risau sobat ini. Dan sekarang ini mungkin pertanyaan terakhir Prof. Al-Misbah ini. Kan salah satu yang dihargai oleh Mesir adalah tafsir Al-Misbah. Sebetulnya ide tafsir Al-Misbah ini pertama kali seperti apa sih? Ide pertama kali. Saya sewaktu di Indonesia sebelum ditugaskan jadi dubes di Mesir, memang sudah banyak teman-teman minta tulislah-tulislah. Saya berkata untuk menulis itu perlu waktu yang cukup. Waktu, fokus. Fokus. Dan kemampuan materi untuk membelanjai hidup. Iya kan? Bu Yahamka itu menulis di penjara. Jadi kalau mau fokus, ya harus di penjara. Tapi tafsir Al-Ibris kan tidak harus di penjara. Iya, betul. Saya sebenarnya di penjara. Ketika saya di Mesir, saya jadi duta besar. Itu ditugaskan oleh Pak Habibie Almarong, Pak Habibie. Saya katakan tidak Pak, dan tidak kamu berangkat. Oh itu di penjara ya? Saya di sana, tidak harus banyak saya kerjakan. Karena hubungan Mesir dan Indonesia baik. Saya di sana, fasilitas ulama-ulama, saya bisa bertanya, bukan sekedar berdiskusi, buku-buku banyak. Kemudian, saya tidak perlu seperti di Jakarta. Hari ini jalan ke sana, besok jalan ke sana, macet di jalan. Kantor dan rumah berdampingan. Iya kan? Iya, iya, iya. Dan staff, saya beri kewenangan untuk mengambil kebijaksanaan cukup sekali seminggu bertemu dengan saya untuk membahasnya. Dan itu fine-fine aja. Iya. Jadi, saya punya waktu. Di sana rasa yang menulis. Al-Misbah. Di situlah. Lahir. Lahir Al-Misbah. Nah, Al-Misbah sendiri itu apa? Kenapa memilih nama misalnya Al-Misbah? Apa supaya berbeda sudah ada Al-Azhar, Tafsir? Ya memang dari satu sisi harus berbeda supaya tidak dipersamakan. Tapi mengapa Al-Misbah? Itu ada ayat Al-Quran yang menggambarkan cahaya ilahi itu seperti Misbah, pelita. Pelita ini berada di dalam suatu kaca. Kaca ini, pelita itu dinyalakan dengan suatu sumbu melalui minyak yang sangat jernih. Minyaknya saja sudah bercahaya walaupun tanpa menyala. Al-Misbah, Al-Misbah, Kaca itu sedemikian bening sehingga bagaikan bintang yang menyala-nyala. Inilah cahaya ilahi. Jadi, cahaya yang berlipat. Nah, jadi saya harapkan bahwa penjelasan-penjelasan yang dituangkan di Tafsir Al-Misbah itu mencerminkan sekelumit dari cahaya ini. Maka saya namanya Al-Misbah. Bercahaya, kacanya juga bening bercahaya, apalagi ditambah dengan pelitanya. Minyaknya bercahaya. Apinya muncul. Apinya muncul. Baik. Mudah-mudahan kita tentu saja berharap seperti itu. Jadi Sobat Medkom, jangan lupa untuk senantiasa share, like, komen, juga klik loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi atas video-video yang insya Allah bermanfaat bagi Anda semua. Tetapi sayang pembicaraan yang menarik ini harus diakhiri sampai di sini. Kita nantilain waktu insya Allah. Insya Allah. Bertemu lagi untuk wawancara lagi. Tentu saja mendapatkan ilmu yang banyak mudah-mudahan insya Allah. Dan mudah-mudahan ide-ide tadi tentang pembaruan dan ini bisa segera kita masalkan sehingga masyarakat semakin melek literasi terhadap bagaimana cara tadi itu. Ada beberapa cara untuk khususnya anak-anak muda itu bagaimana cara kita memandu kita untuk mempelajari Islam, mempraktekan Islam dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak tersesat jalan kira-kira begitu. Saya Abdul Kohar mohon pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton!